Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, pada pertemuan yang lalu Kita sudah belajar tentang At-ta'aruf, perkenalan dalam bahasa Arab Walakin, namun Film Haldorah As-Sabiko, pada pertemuan yang lalu Natarok Kazuh, kita hanya fokus ila Al-Istimah, Wal-Tiro'ah Pada materi tentang menyimak dan membaca teks yang terkait dengan At-ta'aruf atau perkenalan Dan pada hari ini Sanatarok Kazuh, kita hanya akan fokus ila Al-Kitabah Wal-Kalam Pada materi menulis dan berbicara tentang berbagai informasi Yang terkait dengan perkenalan atau ta'aruf dalam bahasa Arab Sesuai dengan tata bahasa dan kaedah nahlu yang benar Al-Antum Bustaib Dut, apakah kamu semua sudah siap? Baik Baik Istamu al-video Jahidan Simak baik-baik videonya ya Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi Bu Mona akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama, memahami ungkapan yang berkaitan dengan perkenalan dalam bahasa Arab Yang kedua, memahami kaedah nahlu yang berkaitan dengan perkenalan dalam bahasa Arab Yang ketiga, mendemonstrasikan ungkapan, dialog, dan gagasan secara lisan maupun tulisan terkait perkenalan dalam bahasa Arab Al-Maddah al-Ula Materi yang pertama, Al-Kitabah Kemampuan menulis Pada bagian Al-Kitabah, kita akan mempelajari tata bahasa atau kaedah nahlu yang biasa digunakan dalam perkenalan menggunakan bahasa Arab Kata bahasa yang pertama, yang akan kita pelajari hari ini adalah Kata ganti atau dalam bahasa Arab disebut Ismum domir al-munfasil Dalam bahasa Arab, kata ganti atau ism domir al-munfasil itu ada banyak sekali Namun, pada hari ini kita hanya akan mempelajari 5 kata ganti saja Yang pertama adalah Ana Yang kedua, Anta Yang ketiga, Antti Yang keempat, Hua Yang kelima, Hiya Penggunaannya dibedakan berdasarkan jenisnya Apakah dia mudakar atau muanas Sedangkan untuk ana, itu sifatnya bisa digunakan untuk muanas ataupun muzakar Coba kalian simak tabel berikut ini Yang pertama, kata ganti ana Kata ganti ana yang dalam bahasa Indonesia artinya saya bisa digunakan baik untuk laki-laki maupun perempuan Untuk muzakar ataupun muanas Yang kedua, kata ganti Anta Yang artinya kamu dan digunakan hanya untuk laki-laki saja atau muzakar Contohnya, Anta Anta azam Atau Anta tolip Kamu azam Kamu seorang siswa Tolip artinya seorang siswa Selanjutnya, kata ganti Antti Artinya kamu Dan hanya digunakan untuk jenis perempuan saja Contohnya Antihiliah Antiholibah Artinya Kamu hiliah Kamu seorang siswi Kalian harus bisa membedakan penggunaan antara Anta dan Anti Anta hanya digunakan untuk laki-laki Antih hanya digunakan untuk perempuan Dan artinya adalah Kamu Kata ganti yang selanjutnya yaitu Huwa Huwa artinya Dia Dan digunakan hanya untuk laki-laki Contohnya Huwa azam Huwa tolip Dia azam Dia seorang pelajar Kata ganti yang terakhir Yang akan kita pelajari hari ini Adalah Hia Artinya dia Dan digunakan untuk perempuan saja Contohnya Hia Hilyah Hia Tolibah Dia Hilyah Hilyah itu nama anak perempuan Hia Tolibah Dia seorang siswi Bisa kalian bedakan ya Antara Huwa dan Hia Artinya Dia Dia Sama-sama dia Artinya Tapi Penggunaannya berbeda Huwa Untuk laki-laki Hia Untuk perempuan Lalu bagaimana Cara membedakan Antara Laki-laki Dan perempuan Dalam bahasa Arab Yang pertama Bisa dibedakan Dari Namanya Misalkan Disini Contohnya Azam Dan Hilyah Tentu Sudah jelas Bahwa Azam itu Nama laki-laki Dan Hilyah Adalah Nama perempuan Selanjutnya Selanjutnya Cara Membedakan Antara Laki-laki Dan perempuan Adalah Kalau Laki-laki Tidak ada Takmar butoh Di ujungnya Kalau Perempuan Biasanya Ada Takmar butoh Di ujungnya Contohnya Tolibun Tolibatun Tun Tolibatun Tun yang ada di ujung Dari kata Tolibatun Disebut Takmar butoh Dan Itu Menandakan Bahwa Dia adalah Seorang Perempuan Bahwa Kata tersebut Adalah Mu'annas Menunjukkan Arti Perempuan Dibedakan Antara Tolibun Tolibun Tidak ada Takmar butoh Di ujung Katanya Sedangkan Tolibatun Ada Takmar butoh Di ujung Katanya Bisa Dibedakan Ya Baik Selanjutnya Kita Ke Tata Bahasa Berikutnya Tata Bahasa Yang Selanjutnya Adalah Kata Tunjuk Atau Isim Isyaro Isim Isyaro Atau Kata Petunjuk Dalam Bahasa Arab Ada Empat Ada Hazah Hazihi Zalika Dan Tilka Hazah Hazihi Artinya Ini Dan Zalika Tilka Artinya Itu Hazah Hazihi Digunakan Untuk Menunjuk Seseorang Atau Sesuatu Dalam Jarak Dekat Kata Zalika Dan Tilka Digunakan Untuk Menunjuk Seseorang Atau Suatu Benda Dalam Jarak Jauh Hazah Digunakan Untuk Muzakar Artinya Ini Dan Hazihi Digunakan Untuk Mu'anas Artinya Ini Contoh Hazah Azam Hazah Talib Hazah Sodiki Hazihi Hilyah Hazihi Talibah Hazihi Sodikoti Selanjutnya Kata Tunjuk Untuk Jarak Jauh Ada Zalika Dan Tilka Artinya Itu Zalika Digunakan Untuk Muzakar Atau Laki-Laki Dan Tilka Digunakan Untuk Perempuan Atau Mu'anas Contohnya Zalika Azam Zalika Tolik Zalika Sodiki Tilka Hilyah Tilka Tolibah Tolibah Tilka Sodikoti Fahim Tum Apakah Kamu Semua Sudah Paham Naskamir Yuk Kita Lanjut Kata Tanya Atau Ismul Istifhan Kata Tanya Yang Pertama Adalah Ma Ma Artinya Apa Digunakan Untuk Menanyakan Kata Benda Yang Tidak Berakal Contohnya Buku Panggaris Meja Kursi Tas Sepatu Dan lain-lain Contoh Penggunaannya Sebagai berikut Mahada Mahada Apa Ini Hada Kitabun Hada Kitabun Ini Buku Mahadihi Apa Ini Hadihi Mistorotun Hadihi Mistorotun Ini Penggaris Yang Kedua Kata Tanya Hal Hal Artinya Apakah Digunakan Untuk Menanyakan Jawaban Ya Atau Tidak Contoh Percakapannya Hal Hadha Mirsam Hal Hadha Mirsam Apakah Ini Pensil Jika Jawabannya Jawabannya Ada Dua Boleh Naam Boleh La Jika Menjawab Naam Maka Naam Hada Mirsam Ya Ini Pensil Jika Jika Menjawab La Maka La Hadha Kolam La Hadha Kolam Tidak Ini Pena Pahing itu Apakah Nama Semua Sudah Paham Selanjutnya Kata Tanya Yang Nomor Tiga Adalah Man Man Artinya Siapa Digunakan Untuk Menanyakan Kata Benda Yang Berakal Berakal Berarti Manusia Contohnya Man Hada Siapa Ini Man Hada Siapa Ini Hada Mahmud Ini Mahmud Hada Mahmud Ini Mahmud Man Hadhi Siapa Ini Hadhi Mahmud Hadhi Mahmud Ini Mahmud Selanjutnya Kata Tanya Yang Nomor Empat Kaifah Kaifah Artinya Bagaimana Digunakan Untuk Menanyakan Keadaan Contohnya Kaifah Haluka Kaifah Haluka Bagaimana Kabarmu Jawabnya Ana Bikhayrin Alhamdulillah Ana Bikhayrin Alhamdulillah Saya Baik Alhamdulillah Kata Tanya Yang Kelima Min Aina Min Aina Artinya Dari Mana Digunakan Untuk Menanyakan Dari Mana Datangnya Seseorang Atau Suatu Benda Contohnya Min Aina Ant Min Aina Ant Dari Mana Kamu Bisa Menjawab Ana Min Surabaya Ana Min Surabaya Saya Dari Surabaya Ada Keterangan Khusus Untuk Pertanyaan Siapa Namamu Kata Tanya Yang Dipakai Adalah Ma Bukan Man Hal Ini Disebabkan Yang Ditanya Adalah Bukan Orangnya Melainkan Namanya Dan Nama Termasuk Kata Benda Yang Tidak Berakal Sehingga Bentuk Kalimatnya Adalah Mas Muka Mas Muka Bukan Manis Manis Muka Manis Muka Hal Ini Akan Menjadi Lain Ketika Kita Memasuki Struktur Bahasa Indonesia Ketika Ketika Berkenalan Dengan Seseorang Dan Ingin Menanyakan Namanya Maka Kata Tanya Yang Kita Gunakan Adalah Siapa Namamu Seperti Jadi Beda Antara Bahasa Arab Dan Bahasa Indonesia Bedanya Disitu Untuk Menanyakan Nama Dalam Bahasa Arab Menggunakan Kata Tanya Ma Ma Is Muka Siapa Namamu Karena Nama Adalah Kata Benda Bukan Kata Yang Berakal Demikian Penjelasannya Fahim Tum Selanjutnya Ada Tapak Bahasa Muktada Khabar Muktada Adalah Kata Benda Atau Isim Yang Berada Di Awal Kalimat Dan Berkedudukan Sebagai Subyek Sedangkan Khabar Adalah Kata Yang Pasti Jatuh Setelah Muktada Dan Berkedudukan Sebagai Predikat Jadi Kalau Susunannya Adalah Namanya Jumlah Ismiah Pasti Diawali Dengan Muktada Dan Di belakangnya Pasti Bersetatus Atau Berkedudukan Sebagai Khabar Jadi Muktada Itu Subjeknya Khabar Itu Predikatnya Kalau Dalam Bahasa Indonesia Contohnya Ani Makan Roti Ani Adalah Muktada Makan Adalah Khabarnya Perhatikan Contoh berikut Yang pertama Hua Faruk Hua Faruk Artinya Dia Faruk Hia Hilyah Hia Hilyah Dia Hilyah Anta Omar Anta Omar Kamu Omar Timak Penjelasannya Khabar Dan Muktada Harus Saling Menyesuaikan Dengan Perincian Sebagai Berikut Jika Muktada Berbentuk Mudakar Maka Khabar Harus Mudakar Misalkan Disini Contohnya Hua Faruk Hua Adalah Muktada Faruk Adalah Khabar Muktadanya Berbentuk Mudakar Hua Faruk Juga Mudakar Jadi Harus Sama Sama-sama Mudakar Contoh Yang bawah Hia Hilyah Hia Hilyah Hia Digunakan Untuk Mu'anas Hilyah Juga Mu'anas Karena Nama Perempuan Jadi Muktada Dan Khabar Harus Sama Dalam Jenisnya Apakah Dia Mudakar Ata Mudakar Kalau Depan Mudakar Belakang Juga Harus Mudakar Kalau Belakang Mudakar Depan Juga Harus Mudakar Seperti Itu Muktada Dan Khabar Harus Selalu Sejenis Antara Mudakar Dan Mu'anas Nah Rahim Tung Selanjutnya Ada Telaah Dan Analisis Contoh Berikut Ini Ada Contoh Yang Salah Yaitu Hia Faruk Hia Faruk Hia Seperti Yang Sudah Kita Pelajari Di Depan Tadi Hia Digunakan Untuk Perempuan Sedangkan Faruk Adalah Nama Seorang Anak Laki Laki Maka Kalimat Tersebut Salah Yang Benar Bagaimana Yang Benar Adalah Hua Faruk Hua Faruk Menggunakan Hua Karena Faruk Adalah Laki Laki Maka Menggunakannya Hua Bukan Hia Selanjutnya Ada Kalimat Berpunyi Hua Hilyah Hua Hilyah Nah Contoh Kalimat Tersebut Adalah Contoh Yang Salah Yang Benar Adalah Hia Hilyah Hia Hilyah Kenapa Begitu Karena Hilyah Adalah Nama Perempuan Maka Menggunakan Kata Ganti Hia Sampai Disini Sudah Faham Ya Baik Kita Lanjut Ke Materi Yang Kedua Alkalem Pada Bagian Alkalem Kita Akan Belajar Melafalkan Ungkapan Dan Peks Yang Biasa Digunakan Dalam Perkenalan Menggunakan Bahasa Arab Disini Ada Contoh Perkenalan Antara Dua Orang Murid Satu Murid Laki Laki Dan Satu Murid Perempuan Simak Baik Baik Istamik Jayidan Assalamualaikum Marhaban Ismi Hilyah Suratul Suratul Jadi disini ada dua siswa sama-sama kelas 7, sama-sama murid baru sedang berkenalan Yang perempuan mengucapkan Assalamualaikum, Marhaban, Selamat Datang Murid laki-laki menjawab Waalaikumsalam, Ahlan wa sahlan Waalaikumsalam, Selamat Datang Anak Sulaiman, Aku Sulaiman Anamin Surabaya, Saya dari Surabaya Anakolibun, Vilfos Lissabi, C Saya siswa di kelas 7, C Hilmat Berwasah Al-Mutawasitoh Al-Fadlu Asani Di SMP Al-Fadlu 2 Surir Tuwili Kaik, Senang bertemu denganmu Nah, yang tadi itu adalah contoh dialog atau teks yang terkait dengan perkenalan dalam bahasa Arab Selanjutnya, tugas untuk kalian pada pertemuan kali ini adalah Yang pertama, buatlah teks perkenalan dirimu sendiri dengan menggunakan bahasa Arab minimal 5 kalimat Yang kedua, tulislah teks perkenalanmu di buku tulis Lalu, bacalah teks yang sudah kamu buat Lalu rekam suaranya saja atau rekam video singkat Yang terakhir, setelah selesai tulisan dan rekaman videonya Kamu boleh mengirim foto teks yang sudah kamu tulis Dan rekaman suara atau videomu di classroom bahasa Arab kelas masing-masing Ada pun contoh teks yang bisa kamu gunakan untuk menulis teks perkenalan dirimu sendiri dalam bahasa Arab Adalah sebagai berikut Contohnya, Assalamualaikum Kayfahaluka Ya ayuhal asdiko Ismi Ditik-ditik Itu bisa kamu isi dengan nama lengkapmu Anamin Ditik-ditik Kamu isi dengan asal daerahmu Omri Ditik-ditik Sanawatin Diisi dengan usiamu saat ini Kemudian yang bawahnya Yang terakhir, kalimat terakhir adalah Menerangkan bahwa kamu adalah siswi di S.P. Al-Fadlu Fahim Tung, sudah paham dengan tugas hari ini? Sudah paham juga dengan matahari hari ini ya? Ya ayuhatullah Anak-anak Hakadah al-maddah Fi hazal yaum Itulah materi pembelajaran kita pada hari ini Hayabina nakhtatimu dirosatan al-yaum Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini Bikiratilhamdallah Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumman fa'na bima'alam Tana hadal yaum Syukran ala husni ihdimamikum Wallahul muwafiq Ilah akwamu tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!